Jangan lupa subscribe YouTube Medcom ID dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada yang saya rasakan yang berbeda kalau dibandingkan dengan summit dengan KTT sebelumnya di pertemuan itu. Banyak sekali permintaan bilateral, banyak sekali permintaan pertemuan bilateral dari negara-negara lain, negara-negara yang hadir saat itu. Kemudian yang kedua, banyak sekali yang secara mendadak, baik waktu saya berdiri maupun saya duduk, datang kepada saya. Dan itu adalah negara-negara gede, negara-negara besar, kepala negara yang datang. Ini ada apa? Perbedaan itu yang saya rasakan. Tetapi yang menurut saya lebih penting adalah sebuah kehormatan Indonesia untuk menjadi presidensi, menjadi keketuaan G20. Dan nanti kita akan menyelenggarakan KTT-nya di Indonesia, di Pulau Bali, dan juga di kota-kota lain selain Bali. Karena selama satu tahun, sejak 1 Desember nanti sampai pada awal November 2022, kita menyelenggarakan kurang lebih 150-an perteman-pertemuan, baik urusan keuangan, urusan iklim, urusan digital ekonomi yang semuanya diselenggarakan di Indonesia. Dan juga perlu saya sampaikan, Indonesia adalah negara pertama, negara berkembang pertama yang menjadi presidensi G20. Oleh sebab itu, posisi strategis seperti ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Karena betul-betul kita duduk setara dengan negara-negara maju. Bagaimana kita bisa mendungkrak, bagaimana kita bisa memanfaatkan posisi ini untuk kepentingan nasional kita. Tidak ada yang lain, kepentingan nasional kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.